Pemirsa, polisi akan memanggil seluruh pemotor yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Jakarta hari ini. Iya, usai dipanggil, polisi akan menentukan sanksi bagi pemotor yang menimbulkan kebisingan itu. Setelah mengantongi seluruh nama, polisi memanggil seluruh pemotor yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Jakarta pada Senin. Polisi menyebut klarifikasi baru dilakukan Senin karena pada Sabtu kemarin tidak bisa hadir. Bahwa mereka menyangkupi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 di kantor Subit Gakum di atas Pada Pai Terjaya. Satu orang sudah melakukan klarifikasi dan kami berharap kepada seluruh pengendara yang pada peristiwa tersebut ikut hadir atau terlibat, maka kami menghimbau supaya hadir di kantor Subit Gakum untuk memberikan klarifikasi terkait korologi kejadian pada saat itu. Dan kami juga akan melihat korologi kejadian sehingga nanti dari korologi kejadian berdasarkan klarifikasi, baik itu klarifikasi dari teman-teman pas pampres maupun dari pengendara-pengendara tersebut, kita akan mengetahui pelanggaran apa yang terjadi. Dugaan sementara memang pelanggaran lalu lintas. Melalui akun Instagramnya, salah satu pemotor meminta maaf dan akan mediasi dengan pas pampres. Sementara untuk sanksi, pemotor akan ditentukan usai klarifikasi. Rombongan pemotor menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta pada 21 Februari lalu. Saat itu, rombongan melaju dan dihadang pasukan pengaman presiden dan salah satunya jatuh karena ditendang pas pampres. Menanggapi peristiwa ini, Komanan Pas Pampres mengatakan rombongan motor ini menerobos kawasan Ring 1 yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Tendangan kepada salah satu pemotor adalah bentuk peringatan kepada pengendara mengingat menimbulkan kebisingan di daerah wilayah Ring 1. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News melaporkan.